Al-Fatihah Al-Fatihah Metode periwayatan yang ke-8 Adalah Wijadah Yaitu penemuan Menemukan buku Seperti kita Menemukan buku Sahih Bukhari Kita tak jumpa Bukhari Tapi kita menjumpai bukunya Atau kitab-kitab yang lain Wahiyah masdar Wajadaya jiduh Ini Wijadah Wazanfi'ala Ini masdar dari Wajadaya jiduh Fa'ala Ya'ilu Asalnya apa? Ya'ujiduh Ya'ilu Ini apa? Tiba-tiba Mu'alladun Ghoiru Masmu Mu'alladun Ghoiru Masmu In minal Arab Mungkin apa? Ini Masdarnya Itu bukan masdar yang Sesuai dengan Kiyas Dengan undang-undang Tapi ini adalah Mu'allad Yaitu hasil dari Mu'allad Yaitu dilahirkan dari Masdar yang sebenar Karena kita tahu Masdar yang sebenar apa? Wajadaya jiduh Wijadanun Wawujadun Kemudian tahu-tahu Apa? Di Rubah menjadi Wijadah Wawujadah Ini sebenarnya Tidak didengar Tapi Boleh jadi apa? Ini istilah yang dibuat Oleh para muhadisin Istilahnya Wijadah Asalnya adalah Wajad Atau apa? Wijadhan Suatu yang didapatkan Yaitu apa? Pendapatan Wami saluhu Wami saluhu Sekarang Contoh Wijadah itu apa? Anta qifa ala kitabin Bi khabti syahsin Anda mendapati Taqif Wa qafa ala Terkadang artinya mendapatkan Terkadang artinya melihat Menemukan Anda menemukan sebuah kitab Dengan Tulisan tangan seseorang Fihi ahadisu yaruiha Zalika syahs Di dalamnya ada hadis-hadis Yang diriwayatkan oleh orang tersebut Walam yasma'ah minhu hadal wajid Si penemunya Tidak mendengar hadis-hadis itu Dari si penulis bukunya Macam kita dengan Imam Bukhari Atau kita dengan Imam Muslim Dan seterusnya itu Walalahu minhu ijazah Si penemunya juga Tidak punya ijazah Tidak memiliki ijazah Dari si pemilik buku Walalahu nahbuha Dan Ataupun pola yang lain Yang menunjukkan adanya Kesambungan Adanya hubungan Maka apakah boleh kita mengatakan Akhbaron al-Imamul Bukhari Ini tentunya apa Melompat terlalu jauh Memang Kita tak jumpa Bukhari Gimana kita mengatakan Akhbaron al-Bukhari Tentunya salah Seperti itu Nah terkadang ikhwah Untuk Karena niatnya baik Menukilkan faedah Tapi ingin pakai sanat Salah Karena Boleh jadi apa Kurang teliti Atau belum belajar Mustalah di Sebagian Whatsapp itu Langsung mengatakan apa Sering Meriwayatkan Langsung menukilkan Copy paste Langsung dari apa Dari sanatnya Imam Bukhari Bukan sanat ke Bukhari Tapi Sanatnya Imam Bukhari Langsung tertulis disitu Di Whatsapp Haddasana Muhammad Ibnu Faris Nah ini Orang yang tidak tahu Ya tidak tahu Mungkin tak Melihat sesuatu yang aneh Tapi orang yang tahu Tentunya Akan melihat Ini Tak sedap Seperti ini Anda Jumpa Bukhari Saja tidak Bagaimana Jumpa gurunya Bukhari Langsung mengatakan Haddasana Muhammad Ibnu Faris Lalu Menyebutkan Keutamaan sanat Betul keutamaan sanat Tapi Anda sendiri Memutuskan sanat Dengan apa Dengan sesuatu Yang tidak tepat Paling tidak bilang Tolal Bukhari Haddasana Muhammad Ibnu Faris Bukan langsung Kita mengatakan Dalam Whatsapp Kirim ke Ikhwah Haddasana Ibnu Faris Ini Terlalu Apa Terlalu Lompatnya Terlalu jauh Segali Kemudian Kata beliau Maka boleh Dia mengatakan Saya mendapatkan Misalkan Saya mendapatkan Di dalam Sohib Bukhari Beliau mengatakan Haddasana Muhammad Ibnu Faris Misalkan Atau Haddasana Humaydi Dalam hadis yang pertama Itu Nah itu boleh Kita mengatakan Wajat Saya dapatkan Saya membaca Dengan tulisan Tangan Fulan Seperti yang Beberapa kali Disebutkan oleh Ibnu Hajar Dalam Fathul Bari Saya membaca Tulisan Tangan Az-Zahabi Walaupun Jelas Beliau Tidak Jumpa Imam Zahabi Tidak Mungkin Zamannya Itu Karena Ibnu Hajar Beliau Adalah Apa Termasuk Meriwayatkan Dari Al-Makrizi Al-Makrizi Meriwayatkan Dari Ibnu Rojab Al-Hambali Ibnu Rojab Meriwayatkan Dari Ibnu Siapa Ibnu Lepayin Ibnu Lepayin Sezaman Dengan Imam Zahabi Nah Antara Ibnu Hajar Dengan Zahabi Itu Jarak Yang Terlampau Tak pernah Bilang Akbarun Zahabi Tapi Saya Membaca Tulisan Tangan Imam Zahabi Atau Cara Kita Meriwayatkan Adalah Yaitu Saya Membaca Di Kitab Si Fulan Dengan Tulisan Tangan Dia Lalu Si Fulan Tersebut Di Bukunya Itu Mengatakan Hadda Sana Fulan Wayasuku Bakil Isnat Bakil Isnat Dan Menyebutkan Sanat Yang Tersisa Wal Maten Dan Maten Atau Ya Kul Atau Mengatakan Wajat Tu Au Korok Tubi Koti Fulan An Fulan Wayat Kurul Bakin Saya Mendapatkan Ini Hampir Sama Atau Saya Membaca Dengan Tulisan Tangan Fulan Dari Fulan Walaupun Tidak Mengatakan Di Kitab Tidak Masalah Namanya Tulisan Tangan Pasti Di Sebuah Kitab Yang Ma'ruh Dan Menyebutkan Siapa Yang Tersisa Dari Rangkaian Sanat Itu Inilah Amalan Amalan Para Muhadisin Yang Terus Berlangsung Dulu Dan Sekarang Sekarang Dalam Artian Di Zaman Imam At-Tibi Di Zaman Kita Kalau Emang Orangnya Betul-betul Memelihara Sanat Caranya Seperti Itu Kalau Tidak Memang Jadi Lucu Nanti Dan nanti Boleh jadi Akan Diecek oleh Pihak Yang Lain Ini Kalian Sibuk Jarah Tadil Masalah Menyampaikan Riwayat Salah Salah Dan Seterusnya Tentunya Memalukan Seperti Itu Suka Mencelah Orang Tapi Ilmu Sendiri Tersia Sia Katanya Mengutamakan Memeriksa Hadis Anda Sediri Tak Paham Bagaimana Memahami Cara Periwayatan Sanat Kita Akan Diecek Seperti Itu Dan Itu Tentunya Sesuatu Yang Tidak Layak Sebagaimana Kita Sibuk Masalah Ini Kita Sibuk Masalah Itu Belajar Ini Dan Belajar Itu Jangan Hanya Sibuk Mengurus Satu Perkara Yang Lain Yang Penting Disiasiakan Ini Salah Wahu Amimba Bil Mursal Dan Ini Masuk Dalam Mursal Melompat Berarti Apa Yang Namanya Mursal Itu Putus Jelas Karena Kita Tidak Jumpah Pemilik Bukunya Itu Dengan Sanat Dan Dan Atau Ijazahnya Dan Sebagainya Alhamdulillah Kita Dibantu Oleh Para Ulama Zaman Sekarang Tidak Lagi Mursal Alhamdulillah Kita Dibantu Walaupun Kita Punya Buku 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 Yang Jaraknya Jauh Antara Kita Dengan Penulisnya Tapi Kita Dibantu Para Ulama Disambungkan Sanatnya Oleh Sheikh Isha Oleh Sheikh Amin Al-Khulani Atau Sheikh Adil Ataupun Sheikh Yang Lain Sehingga Buku Buku Di Maktabah Kita Itu Dalam Keadaan Kita Punya Sambungannya Punya Sanatnya Tidak Terus Menerus Terputus Hanya Sekedar Wijadah Kita Hutang Budi Kepada Para Ulama Yang Memberikan Sanat Kepada Kita Hanya Saja Dia Mengambil Suatu Campuran Dari Kebersambungan Yaitu Hubungan Tidak Betul Putus Tapi Ada Sedikit Pola Sambungan Walaupun Kita Tidak Jumpa Pemilik Riwayat Itu Tapi Kita Menemukan Bukunya Jadi Seakan Ada Suatu Kesan Sambungan Walaupun Tidak Bersambung Jelas Ini Kalau Kita Menjumpai Tulisan Tangannya Tentunya Maka Seakan Ada Suatu Sambungan Sambungan Akan Betul Terjadi Apabila Memang Orang Itu Menyurati Kita Memang Dia Ada Hubungan Dengan Kita Itu Betul Betul Bersambung Sekarang Masalahnya Kita Tidak Jumpa Dia Tidak Ada Hubungan Surat Menyurat Dengan Dia Tapi Hanya Sekedar Menemukan Buku Yang Kita Tahu Ini Tulisan Tangan Dia Ini Dikatakan Tetap Mursal Tetap Putus Tapi Putusnya Tidak 100% Ada Suatu Pola Sambungan Tetap Kita Menjumpai Tulisan Tangan Dia Tulisan Tangan Dia Sampai Ke Kita Walaupun Di zaman Sekarang Agak Susah Kecuali Yang Biasa Melihat Manuskrip Itu Maktun Kemudian Biaulihi Wajat Tubihot Tifulan Dengan Ucapan Si Periwayat Ini Ucapan Si Pengucap Ini Saya Mendapatkan Dengan Tulisan Tangan Si Fulan Jadi Ini Putus Tapi Putusnya Tidak 100% Karena Tulisan Tangan Dia Alhamdulillah Sampai Ke Zaman Saya Seakan Akan Masih Ada Sedikit Pola Hubungan Baik Wa Rubbama Dalla Saba Buhum Ini Terjelah Sebagian Dari Mereka Terkadang Melakukan Tadlis Menyembunyikan Aib Agar Tidak Disangka Sanatnya Putus Dia Menyebutkan Riwayat Yang Didapatkan Dengan Tulisan Tangan Pemiliknya Itu Tapi Cara Bilangnya Gimana Fakal Rafihi An Fulan Pake An Dari Fulan Dan Tentunya Tentunya Tadlis Tadlis Itu Akhlukalib Saudara Dari Kedustaan An Ini Boleh jadi Orang Menyangka Oh Berarti Anda Jumpa Dengan Sifulan Karena Para Muhadisin Zaman Dulu Pun Bilang An Terhadap Gurunya Melakukan Tadlis Yaitu Menyembunyikan Aib Adapun Untuk Zaman Sekarang Ini Tidak Dikatakan Tadlis Misalkan Kita Mengatakan Qolal Bukhari Qolal Rasulullah Qolal Abu Bakar As-Siddiq Qolal Imam Ahmad Ini Tidak Tadlis Kenapa Karena Semua Orang Tahu Kita Tidak Jumpa Dengan Mereka Ini Sekedar Meringkas Sanat Maka Tidak Dikatakan Kita Ini Mudalis Karena Makruf Kita Dengan Imam Ahmad Jaraknya Terlalu Jauh Walaupun Kita Bilang Qolal Imam Ahmad Orang Tahu Bahwasannya Memang Ini Sekedar Meringkas Sanat Tapi Kalau Kita Tidak Dengar Kalam Misalkan Kalam Siapa Misalkan Tidak Dengar Dan Tidak Pernah Jumpa Dengan Syekh Abdul Muhsin Al Abad Langsung Mengatakan Qolal Syekh Abdul Muhsin Padahal Kita Tidak Dengar Kalam Dia Langsung Dari Beliau Itu Tapi Kita Diberitahu Teman Yang Lain Nah Ini Tadlis Kita Malu Hati Untuk Meriwayatkan Dari Teman Sendiri Dari Syekh Abdul Muhsin Padahal Kita Sama-sama Murid Beliau Cuma Untuk Ucapan Yang Ini Saya Tidak Dengar Langsung Ini Jadi Tadlis Kata Beliau Disini Dan Yang Demikian Itu Tadlis Yang Buruk Apabila Menimbulkan Salah Sangka Bahwasannya Dia Memang Mendengar Itu Dari Guru Tersebut Kalau Tidak Menimbulkan Salah Sangka Ini Bukan Tadlis Seperti Kita Biasa Bilang Kala Syekh Albani Padahal Bila Kita Jumpa Syekh Albani Untuk Orang Orang Mengecam Kita Tentunya Orang Jelas Paham Ini Sekedar Menukil Saja Bukan Betul Betul Jumpa Syekh Albani Untuk Orang Yang Memang Tak Pernah Jumpa Sebagian Dari Mereka Lalu Dia Mengucapkan Secara Mutlak Untuk Pola Wijadah Haddas Dan Ini Tentunya Buruk Sekali Mengatakan Misalkan Haddas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Bila Anda Jumpa Di Alam Mimpi Ini Salah Besar Tentunya Akbar Al-Imam Benul Qayyim Ibu Cerita Kepada Anda Tahun Berapa Pelakunya Diingkari Karena Ini Adalah Kesalahan Besar Periwayatan Seperti Itu Ilahuna Wallahu A'lam